Apakah kelak di akhirat si suami bakal mengetahui perbuatan masa lalu istrinya yang telah melakukan perbuatan tersebut? Kalau masalah dosa kita, nanti akan... Nah, untuk biasa, semoga Allah mengampuni. Dosa seorang hembak akan dilihat oleh keluarganya. Memang bukan sekeluarga. Di depan orang banyak dipermalukan kita. Kenapa? Itulah hukuman. Di akhirat nanti sebelum hukuman di neraka. Jadi, Anda nggak usah khawatir atau siapa yang berada di masa lalu tinggal bertobat dengan serius. Kalau Anda bertobat dengan serius, maka... Jadi, makna tobat itu apa sih tobat di dunia? Jadi, gini loh. Seorang ngabak kalau punya dosa. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum Buya. Izin bertanya. Assalamualaikum. Apakah kelak di akhirat si suami bakal mengetahui perbuatan masa lalu istrinya yang telah melakukan perbuatan tersebut? Jika iya. Misalkan suami awalnya rido, tapi karena tahu di akhirat jadi tidak rido. Lalu bagaimana nasib istrinya di akhirat kelak sedangkan si suaminya tidak rido dengan perbuatan masa lalu istrinya tersebut? Syukur. Ini sepertinya pertanyaannya, ini ada hubungannya dengan yang pernah kami sampaikan. Jangan biasa membongkar kekurangan kita, air kita di pasangan kita. Dosa masa lalu biarkan berlalu. Ini kisah di dunia. Hukum di akhirat sudah sangat berbeda. Orang punya masa lalu kelam di dunia, kalau dia tobat, dia menyesali dengan benar. Seperti tadi, makanya tanda tobatnya seseorang di dunia itu dia tidak pernah berbangga dengan dosa yang pernah ia lakukan. Sehingga cirinya tidak berbangga, dia malu menyebutkan dan menceritakannya. Maka kalau Anda punya dosa masa lalu, diam dan sampaikan kepada Allah saja. Jangan cerita kepada manusia. Ini tanda tobat Anda diterima. Selagi tobat Anda diterima, itu dosa tidak akan terlihat lagi nanti di akhirat. Hei haba Allah. Maka siapakah orang yang akan dipermalukan nanti di akhirat? Orang yang membawa dosa. Film malah, di depan orang disebutkan fulan dosa yang begini, begini dipermalukan. Makanya kalau mereka umatnya banyak semakin malu. Ini menjadikan Shabtul Qadirjani merasa malu kalau seandainya nanti bongkar. Cerita pasalnya alangkah malunya saja. Jadi seorang hebat seperti itu masih merasa punya kesalahan yang bakal malu. Kalau dibongkar nanti di akhirat. Nah, maka dari itu rasa takut kita untuk dibongkar nanti di akhirat. Anak kita tahu, bibik kita tahu, ibunya kita tahu. Maka sekarang minta ampun kepada otobat. Jadi bahasa ridho itu di dunia ini bukan di akhirat. Kalau orang suamimu di dunia ini ridho dengan akhlakmu yang baik. Gak ada masa lalu. Gak ada masa lalu dibahas, gak ada. Gak usah khawatir. Yang penting anda benar dengan suami. Amanat dengan suami. Amanat dalam hartanya. Amanat dalam kehormatan. Amanat dalam kehormatan. Sudah selesai. Yang lalu biar terlalu. Gak usah anda khawatir. Mungkin ada seorang perempuan yang terlambungnya yang tidak baik. Lalu sekarang tidak terlambung pada suaminya. Tapi gimana nanti kalau saya demokan di akhirat. Kalau anda tomat hari ini tidak akan terungkap di akhirat. Kalau masalah dosa kita nanti akan. Nah, untuk bila semoga Allah mengampuni. Dosa seorang hemba akan dilihat oleh keluarganya. Memang bukan sekeluarga. Di depan orang banyak dipermalukan di kita. Kenapa? Itulah hukuman. Di akhirat nanti sebelum hukuman di neraka. Jadi, anda tidak usah khawatir. Atau siapapun yang masa lalu tinggal bertobat dengan serius. Kalau anda tomat dengan serius maka. Jadi makna tomat itu apa sih? Tobat di dunia. Jadi gini loh. Seorang hemba kalau punya dosa. Pertama, karena dia bertobat. Kemudian diampuni oleh Allah. Atau tidak bertobat. Tapi oleh Allah dikasih hukuman di dunia. Sakit atau demikian. Lalu diampuni Allah. Yang ketiga adalah karena dia seorang beriman. Akan diampuni oleh Allah. Tapi serah diseksa nanti di akhirat. Nah, ini. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan masalah suami anda ridho di dunia. Kemudian berubah di akhirat menjadi tidak ridho. Enggak. Setelah suami anda di dunia sudah ridho kepada anda. Ya, perilaku anda yang masa lalu adalah karena masa lalu. Biarkan masa lalu dan anda sudah tutup. Allah mahat tahu. Tidak akan dilihat laki oleh suami anda. Dan anda tidak akan malu laki di akhirat. Asalkan anda betul-betul tobat. Minta ampun kepada Allah dengan serius. Selesai. InsyaAllah. Ini seorang ini penanya. Ini panjang. Panjang kekhawatirannya. Dan itu keimanan. Khawatir nanti dibongkar, dibongkar. Nah, enggak. Selagi kita di dunia sudah bertobat. Allah sitir. Khufur maha penutup. Khufur itu adalah menutupi dosa. Mengampuni dosa. Sehingga dosa tidak diungkap lagi. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam.